Terima kasih telah menonton! 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 Kali ini saya akan presentasi bentak makanan khas dari suatu DNA. Kali ini saya akan presentasi bentak makanan khas dari DNA Palingan Sumatera Utara, yaitu Pempek. Pempek terbuat dari campuran dari ikan tanggiri atau tanda bus, yang dicampur dengan tepul sabu, tepul sabu, tanda lain, dan juga pendidang. Pempek. Pempek adalah sebuah makanan khas dari DNA Kalembang, yang biasanya dimakan dengan cerok. Dimakan biasanya dipakai dengan kuah yang dipakai cukup. Cukoh itu terbuat dari pencari, yaitu selingan lagi asingnya, cabai, ebi, asam jawa, dan gula jawa. Biasanya acara makan tempe ala pokok-pokok yaitu tempe yang digoreng ataupun yang tidak dibatuhkan potong-potong, dipakai dalam biling, kemudian ambil sabu, pepek, dan makan, sehabis itu minum dengan kuah cukup. Biasanya orang-orang di DNA Kalembang, atau semangat rauta, semangat rauta, jelasnya memakannya, maka minum cukup, tanpa menggunakan sendok atau lebih tapi jika terkadang ada juga orang dari DNA Kalembang, kita juga memakannya dengan satu buah pepek butuh, yang diserakkan kepada kuah cukup, kemudian dimakan tetapi beda dengan tetapi beda dengan orang yang keluar Kalembang. Jika orang keluar Kalembang memakan pepek dengan cara pepek yang dibotong-potong, kemudian diserak kepada cukup, ditambahkan pengguna atau saya kira lebih asana, kemudian dimakan dengan sendok. Apakah kalian bisa mencobanya? Masalah kalau berlangsung, wabarakat. ... 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 Ke dunia oleh Presiden kedua Bapak Somata Yang ketiga, batik menjadi, sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelpon. Kelpon adalah makanan tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Yang terbuat dari sepul ketar. Dan menjadi mengerti akses kuma bahan warna jahau. Dan dimulai warna jahau. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati